Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Novi di channel Dapur Atsa Di video kali ini aku membuat cukup kuah untuk empek-empek Palembang Ini tuh awet berbulan-bulan dan rasanya benar-benar enak Yang penasaran apa aja bahannya dan bagaimana caranya Simak videonya hingga selesai Pertama-tama yang harus dipersiapkan tentunya bahan Untuk bahan utama disini aku pakai gula aren Ini aku belinya online ya teman-teman Kalian harus wajib pakai yang warnanya pekat yang agak hitam Kemudian disini ada bahan pelengkap Ada garam, bawang putih, cabai rawit, asam jawa Ini ada air 1 liter dan secukupnya gula pasir Dan untuk takarannya nanti aku cantumkan di deskripsi box ya teman-teman Langsung aja ke tahap pembuatannya Disini aku mau haluskan cabai rawit dan bawang putih Ini aku blender terlebih dahulu Biar lebih mudah menghancurkannya Disini aku tambahkan sedikit air Aku ambil dari yang 1 liter ya Ini aku haluskan terlebih dahulu Nah ini dia bumbunya udah aku haluskan Selanjutnya disini kita masak bahan kuah cukonya Siapkan panci Masukkan gula aren yang udah disisir halus Biar lebih mudah untuk larut ya Nanti kalau dimasak Tambahkan 5 sdm gula pasir Asam jawa ini aku pakai 65 gram Garam Kemudian kita masukkan bumbu yang udah di blender tadi Lalu masukkan air sebanyak kurang lebih 1 liter Selanjutnya nyalakan api kompornya Ini kemudian kita masak ya Hingga semua bahan benar-benar larut dan mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Ini kita tunggu sebentar ya Kita masak hingga benar-benar tanak Biar nanti itu cukunya itu awet Dan kalau udah benar-benar tanak Kemudian matikan api kompornya Selanjutnya ini kita tunggu dingin Setelah dingin Untuk kuah cukonya Bisa langsung disaring ya Jangan lupa Ini kita peras-peras seperti ini ya Biar sari-sarinya Yang dari asam jawa itu bisa keluar semuanya Nah ini dia kuah cukum pepek palembangnya Udah jadi Ini siap digunakan Atau jika kalian ingin simpan Boleh dimasukkan ke dalam botol Yang bersih ya untuk botolnya Dan kalau kita simpan ke dalam wadah Atau botol yang kedap udara itu Bisa tahan berbulan-bulan ya Kita simpan di chiller Itu bisa tahan cukup lama Dan untuk rasanya Ini benar-benar pas Gurihnya dapet Manisnya dapet Pedas dan asamnya itu Juga pas Dan kalau kalian ingin yang lebih pedas Untuk cabai rawitnya Boleh kalian tambah ya Sesuai selera aja Tapi kalau menurutku Ukuran segitu itu udah cukup pedas Nah ini dia kuah cukum pepek palembangnya Udah jadi Untuk satu resep ini Menghasilkan Tiga setengah botol Ukuran segini ya Nah ini dia cukunya Aku sajikan Dengan pepek palembang Dan untuk resep Pepek palembangnya Nanti di video berikutnya aja ya Biar tidak kepanjangan Aku pisah untuk videonya Dan kalau kita punya stok kuah cukum itu Enak banget Kalau kita suatu saat Mau bikin Empe-empe palembang Atau otak-otak ikan Atau gohyong pun Dimakan pakai kuah cukum ini Juga Benar-benar enak Nah gimana teman-teman Cukup gampang kan bikinnya Kalian wajib Stok Untuk kuah cukum seperti ini Biar nanti tidak keteteran Kalau mau berbikinan Empe-empe Atau yang lain Karena kalau menurutku Kuah cukum itu Kalau makin disimpan itu Makin enak Dan mantep Nah sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata Sampai ketemu di video berikutnya Aku ucapkan terima kasih Yang udah klik video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya